Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbilalamin. Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, terjemah kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW tentang adab makan dan minum. Dari Aisyah Rodhiyaullahu Anha, Rasulullah SAW bersabda, Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Baca Bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, lupa baca Bismillah. Hendaklah ia mengucapkan, Bismillahi, awalahu, wa'ahirohu. Dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis Riwayat Abu Daud, nomor 3767 dan Tirmidzi, nomor 1858, Tirmidzi mengatakan hadis tersebut Hasan sahih. Syaihal Albani mengatakan bahwa hadis tersebut sahih. Dari Anas Rodhiyaullahu Anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pula di atas suku rujah. Hadis Riwayat Bukhori nomor 5.415, Aku tidak pernah makan sambil bersandar. Aku hanyalah seorang hamba. Aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba. Dan aku pun duduk sebagaimana layaknya seorang hamba. Hadis Riwayat Bukhori nomor 5.399, Dari Ibnu Abbas Rodhiyaullahu Anhumah, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jika salah seorang di antara kalian makan, Maka janganlah ia mengusap tangannya sebelum ia menjilatnya atau yang lain yang menjilatnya. Mutafakun Alaih, Hadis Riwayat Bukhori nomor 5.456 dan Muslim nomor 2031, Dari Umar bin Abi Salamah Rodhiyaullahu Anhu, Rasulullah SAW bersabda padanya, Wahai anak, sebutlah nama Allah, Dan makanlah dengan tangan kananmu, Serta makanlah yang ada di hadapanmu. Hadis Riwayat Bukhori nomor 5.376, Dari Ibnu Abbas Rodhiyaullahu Anhumah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Berkah itu turun di tengah-tengah makanan, Maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Hadis Riwayat Tirmidzi nomor 1.805 dan Ibnu Hiban nomor 5.245, Abu Isa'at Tirmidzi mengatakan bahwa, Hadis ini Hasan Sahih, Adapun saya tidak suka makan sambil bersandar, Hadis Riwayat Tirmidzi nomor 1.830 dan Ibnu Hiban nomor 5.240, Abu Isa'at Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini Hasan Sahih. Dari Abu Hurairah Rodhiyaullahu Anhu, Ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah mencelah suatu makanan sekalipun, Dan seandainya beliau menyukainya, Maka beliau memakannya, Dan bila tidak menyukainya, Beliau meninggalkannya, Tidak memakannya. Hadis Riwayat Bukhori nomor 5.409, Dari Jabir bin Abdillah Rodhiyaullahu Anhu, Ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, Ambillah kembali lalu buang bagian yang kotor dan makanlah bagian yang bersih, Jangan dibiarkan suapan tersebut dimakan setan, Hadis Riwayat Muslim nomor 2033, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang minum sambil berdiri, Sebagaimana sabdanya berikut ini? Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri, Barang siapa minum berdiri, Maka hendaknya dia memuntahkan, Hadis Riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut, Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya, Namun jika ia harus melebihkannya, Hendaknya sepertiga perutnya, Diisi untuk makanan, Sepertiga untuk minuman, Dan sepertiga lagi untuk bernafas, Hadis Riwayat Ibnu Majah, Bab Makan nomor 50, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas, Hadis Riwayat Ahmad 1907, Tirmuzi 1888, Dan disahihkan Syewaib Al-Arnot, Dari Mu'az bin An'as, Dari ayahnya ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan, Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini, Dan merizkikan kepada aku tanpa daya serta kekuatan dariku, Maka diampuni dosanya yang telah lalu, Hadis Riwayat Tirmidzi nomor 3458, Dari Anas bin Malik Rodhiallahu Anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid, Alhamdulillah, sesudah makan dan minum, Hadis Riwayat Muslim nomor 2734, Dari Abu Hurairah Rodhiallahu Anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jika salah seorang dari kalian tidur dan di tangannya terdapat minyak samin, Sisa makanan, kemudian mengenainya, Maka janganlah mencelah kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis Riwayat Ahmad, 2 per 344, Sheikh Shuwaib Al-Arnod mengatakan bahwa sanat hadis ini sahih sesuai syarat buhori muslim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!